Sementara itu Pak Mirsa, Cawapres, nomor urut 3 Mahfud MD ini mundur dari kabinet dan siap melanjutkan program-program pembangunan Presiden Jokowi Dodo. Mahfud menghormati Presiden Jokowi sebagai Presiden Rakyat dan berpandangan ganjar perlalu Presiden Rakyat berikutnya. Saya dengar hari ini Pak Mahfud sudah mundur dari tim kabinet ini. Saya rasa itu sangat bagus, berarti beliau tidak mau menggunakan fasilitas negara. Saya kira beliau adalah pendekat hukum. Saya menitip harapan supaya beliau bisa memberantas korupsi. Tuh Pak, pesan utamanya bisa memberantas korupsi Pak. Saya kira setelah kita bicara harga-harga yang disampaikan tadi betul sekali. Waktu saya ke Bekasi juga ketemu dengan anak-anak muda, mereka menyampaikan Pak kami cari kerja sulit. Padahal banyak sekali pabrik, tapi banyak agent-agent di sana yang menyalahgunakan kewenangannya sehingga nyogok. Berapa sobuan Anda? 3 juta sampai 8 juta. Padahal kerja aja belum tentu ya Pak ya? Itu kejadian di suasta loh Padahal. Maka sebenarnya pemerintah daerah juga bisa menginisiasi atau pemerintah menginisiasi untuk menertibkan itu ketika laporan masyarakat sudah ada. Yang berikutnya tentu persis seperti disampaikan. Rakyat kecil pun ternyata hari ini sadar betul. Bahwa pemerintah itu harus bersih dan melayani sikap korupsi, anti-KKN. Tidak kolusi, tidak korupsi, tidak niputis. Suara diranya. Betul. Kalau itu bisa berjalan rasa-rasanya orang akan bisa mendapatkan pekerjaan gak terlalu sulit karena apa? Semua berada pada ruang yang fair, tanpa niputis dan tanpa kulutif. Itu yang sebenarnya berdiharapan. Maka harapan beliau tadi betul bahwa sikaplah KKR. Saya kira itu suara yang paling jalan dengan karakter. Sampai ke karakter. Dan saya ketemu suara-suara ini dari tempat-tempat lain juga. Mbak Mahfud, saya hormat dan apresiasi tinggi-tingginya. Mbak Mahfud, luar biasa. Satu pelajaran yang baik adalah Mbak Mahfud sadar betul konflik of interest itu potensial bisa terjadi. Saya bangga karena beliau mencoba untuk menghindari adanya konflik of interest. Dan ini melalui proses yang sangat panjang. Maka begitu kemarin kami berbicara, berkomunikasi, dan saya statement, ramailah cerita. Wah, Pak Ganjar, statementnya Pak Mahfud minta mundur. Pak Mahfud gimana? Oh, saya sama sama Pak Ganjar. Karena kami sudah pernah berbincang. Kami hanya butuh timing dan pak. Dan Pak Mahfud hari ini menempat dijanji. Apakah yang lain para kandidat akan mengikuti? Ini cerita integritas. Kemarin ada menteri-menteri yang mengukamakan. Jangan hanya ngomong, kalau mundur-mundur saja. Hanya tunggu waktu, Pak. Sabar saja, nggak usah emosi. Dan hari ini Pak Mahfud menundaikan tugasnya. Apakah jangan akan mengikuti? Pak Mahfud, Panjenengan sudah memberikan contoh yang baik. Apa, Pak? Yang menjadi keluhan utamanya? Sama, kalau yang kita urut-urutkan, Mbak, ya. Pertama, problem ekonomi, semua tahu. Ini sedang sulit. Berikutnya adalah lapangan pekerjaan tadi. Dan yang ketiga adalah harga-harga. Tapi dari seluruhnya, dari tiga besar ini, ada satu yang menjadi common sense di publik bahwa, Pak, kenapa sih harus korupsi, Pak? Kami ini dibawa perusahaan sekerasi ini, yang di sana berpestaburan. Kenapa tidak bisa disikat? Kenapa kita tidak bisa bergas? Itu harap. Baik, Pak. Pak, ini kan sekarang sedang kontestasi Pilpres sebenarnya dari semua visi misi itu sebenarnya hampir 11-12, Pak. Sebenarnya apa sih, Pak, diferensiasi yang Pak Ganjar dan Pak Mahfud miliki, terutama terkait masalah harga sembako dan juga penciptaan apaan pekerjaan? Yang pertama, bukan itu dulu kali ya, apa sih yang membedakan kami dengan yang lain? Track record kami, insya Allah baik. Kami tidak menjadi bagian masa lalu. Kami membawa demokrasi dengan baik. Kami tidak bicara sarah. Itu menjadi penting dunia. Itu bedanya kami dengan yang lain. Silahkan lihat track record ya. Yang berikutnya tentu, bagaimana stabilisasi harga seperti tadi disampaikan. Kalau yang lain mau menurunkan, apa sih sebenarnya? Wih, suruh mainnya sudah ada kok. Apa sih tim pengendali inflasi? Maka kalau kami boleh bercerita, kami punya pengalaman. Tidaknya saya dulu dibantu oleh BI, dibantu oleh pemerintah daerah, kabupaten, kota, membuat aplikasi namanya SIHATI, Sistem Informasi Harga Komoditi. Kalau itu update terus, maka kita akan tahu. Bahkan ketika beberapa harga komoditas itu naik, apa penyebabnya? Maka hulunya akan tercapai. Ketika hulu tercapai, apa yang mesti dilakukan? Trabaleshooting-nya adalah melakukan perdagangan antar daerah. Yang lebih mengisi yang kurang, yang kurang berinisiatif. Cabai, Umbama. Cabainya Jawa Tengah waktu itu, ternyata larinya ke Sumatera Barat. Dan kekurangan kita, kita ambil dari Jember. Tapi itu menjadi refleks-reflek perdagangan di antara mereka, karena mereka peduli, mereka mengerti, dan sumber dayanya ada. Nah, produk-produk pertanian kita kan kita sudah tahu adanya di Lama. Beras, Umbama, saya kira Jawa, Sumatera, beberapa Sumatera ya. Saya kira seperti Lampung, Selatan, Utara, lalu ada di Sulawesi, Selatan. Itu kan tempat-tempat beras yang banyak. Yang kurang-kurang mana? Kalimantan Tengah, Mbak. Itu sudah berdagang dengan Jawa Tengah, karena puluhnya berada pada apa? Sudah provinsi to provinsi langsung ya, Pak? Sudah, itulah perdagangan antar daerah yang dipindah orang. Maka stabilisasi harganya seperti itu. Yang membedakan itu, dan yang membedakan berikutnya dari sisi mimpi kita terhadap masa depan adalah, pemerintah ini mesti bersih melayani. Kalau hari Indonesia maju, maka kita harus diberani dengan keras program untuk Indonesia-nya unggul. Nah, untuk lapangan pekerjaan, Pak, 2030 Indonesia akan punya banyak bonus demografi. Tapi di tahun 2024 aja, mau masuk pabrik di swasta bola, mesti nyokok. Ya, untuk kerja. Untuk kerja. Itu gimana, Pak? Cara untuk menciptakan lapangan kerja supaya fair untuk semua. Satu, investasi mesti ease of doing business. Mereka digampangkan. Maka bagaimana cara menggambangkan pelayannya sebekerja dengan baik? Siapa pelayan itu kami, pemerintah? Beliau tadi sampaikan, sikap pak korupsinya. Usaha gampang, tidak ada punggli, tidak dikorupsi, dipermudah oleh pemerintah. Satu ruang. Ruang ini yang dipakai, mereka untuk bisa bekerja. Tapi mereka siapa? Angkatan tenaga kerja inilah yang disiapkan dengan keras program lagi. Sekolah yang mampu untuk bisa menyerap tenaga kerja, sehingga nanti kalau orang masuk upah minimum, setidaknya mereka skilled labor. Boleh di dalam negeri, boleh keluar. Tapi harus berdidik, berlatih, berpendidikan. Apa? Sekolah vokasi. Mbak Ganjar punya praktek. Saya punya sekolah namanya SMK Jatuh, khusus untuk orang miskin. Tiga tahun mereka sekolah, tahun keempat sudah dipastikan mereka bekerja. Karena sekolahnya didesain, bekerja sama bermitra dengan industri. Teaching industrinya di sini. Yang mencarikan siapa kita? Perbayangkan, mbak, kalau semua dari sekolah itu kita ciptakan dan mereka punya partnering dengan industri, maka kita akan tahu. Sehingga kuripulung pun kita bertanya pada industrinya. Butuhnya apa nih, Mbak? Butuhnya apa? Bukan kami mencinta ini, mau nggak? Ya, tidak suespek. Latihan lagi, lama lagi. Kenapa? Teaching industrinya tidak sekaligus semacam in-house. Semacam in-house. Sehingga sekarang ini sekolah, langsung bermitra. Mungkin sekian yang terbaik langsung diserap. Ini program-program yang ada termasuk. Saya titipkan agar kebijakan ini juga mengentaskan kemiskinan. Kenapa saya cari dari keluarga miskin bisa sekolah? Inilah yang mau kita tingkatkan nanti. Keluarga miskin itu salah satu anggota keluarganya. Saya sampai Sarjana lah. Masih pernah yang protes, mbak. Pak Sarjana juga banyak nganggur. Pak, kamu mau di pulau majah. Mungkin di pulau majah. Pokoknya kamu mesti sekolah. Ada nasib di keluarga ini bisa dirubah dari keluarganya. Itu, mbak. Jadi, bisnisnya gampang. Ciptakan. Yang kedua pendidikannya ada. Oh, satu lagi saya lupa. Apa itu? Menciptakan interprinu. Kalau mereka tidak menjadi pegawai, maka mereka akan menjadi pengusaha. Itulah UMKM. Nanti ada pelatihannya, ada akses untuk permodalannya, dan ada pendampingannya. Saya bisa bercerita karena kami praktek. Sebenarnya, Pak, apa alasan utama supaya masyarakat pemilu Bapak dan Pak Bapak? Iya. 14 Februari itu, 14 Februari itu kalendai. Makanya ini juga pemilu cinta. Apa itu, Pak Pemilu Cinta? Terima kasih.